Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Dipancar luaskan dari kompleks Lombaga pengembangan dakwah al-bahcah Sendang sumber cirebon radioku inspirasi spirit hati Selamat sore dan apa kabar sahabat radioku Di mana pun anda berada Kami doakan kabar anda semuanya di kesempatan sore hari ini Dalam keadaan sehat walafiat Dan semoga sahabatku kesehatan yang kita miliki ini Dapat kita gunakan untuk hal-hal yang positif Tentunya hal-hal yang diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya rabbal alamin Alhamdulillahirrabbilalamin sahabatku senang sekali rasanya Saya Irfan Maulana di kesempatan sore hari ini Dapat menemani kembali sahabatku semuanya ya Dan di rabu sore ini kita berada dalam program Pesantren hatiku sahabatku Sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan Kualitas iman dan menggali ilmu denil islam Dan sebelumnya Irfan Sapa dulu nih sahabatku yang saat ini sedang mendengarkan Melalui audio frekuensi Di 92,9 FM Cirebon Atau anda yang saat ini sedang mendengarkan Melalui radioku 104,7 FM Batam Atau anda yang saat ini sedang mendengarkan Melalui audio streaming Di www.radioku.com Atau anda yang saat ini sedang mendengarkan melalui live streaming Di facebook radioku Cirebon Terima kasih atas kebersamaannya Sahabatku ya Insya Allah program pesantren hatiku akan menemani ruang Dengar sahabatku semuanya hingga kelar Pukul 17 lebih 30 menit sahabatku Dan di kesempatan seorang hari ini Sahabatku pesantren hatiku Edisi hari Rabu 24 Jumadil awal ya Atau yang bertepetan dengan tanggal 29 Desember 2021 Alhamdulillah kita dapat kembali Berkesempatan untuk menambah ilmu yang diharapkan Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya Amin amin Dan seperti biasa sahabatku di kesempatan Pesantren hatiku Di program pesantren hatiku Kita akan kembali belajar Bersama Asati dari lembaga pengembangan dakwah Al-Bajah Cirebon Yaitu bersama Al-Ustadz Muhammad Cehu Alhamdulillah sudah ada bersama Irfani di studio Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiatkan Alhamdulillah Baik Ustadz di kesempatan pesantren hatiku edisi kali ini Tema atau materi apa yang akan disampaikan kepada kami semua InsyaAllah kita masih dalam Apa namanya Bab mengikuti para ulama' Ustadz ya InsyaAllah Ya baik Coba dulu saya tutup bapak-baparan materinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wa al-khair wa syar masyiatillah La hawla wa la kuwata illa billah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina wa mawlana Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Amma ba'du Yang kami muliakan guru kita semua Buya ihab serta keluarga Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kepada beliau Umur panjang dalam keadaan sehat walafiat Melimpahkan rahmatnya Melimpahkan taufiknya Sehingga beliau istiqomah Memimpin kita semua Dan umat Islam pada umumnya Untuk lebih dekat kepada Allah SWT Dan cinta kepada Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Kang Irfan dan juga para pendengar Di mana pun anda berada Para orang tua kami Yang dirahmati Allah SWT Bersyukur kepada Allah SWT Sore ini Alhamdulillah Kita bersama-sama Kembali Untuk belajar ya Kembali diberi kesempatan oleh Allah Untuk belajar Untuk bersama-sama Meroja'ah Untuk bersama-sama kita Merenungi karya para ulama Di antaranya adalah Ini karya ulama Salaf Yaitu Karya ulama Kontemporer Tapi mengikuti Ulama salaf Yaitu Syekh Abdul Hadil Khursah Hafizullah Semoga Allah Menjaga beliau Dan semoga Allah Berikan kepada beliau Kesehatan dan umur panjang Dan semoga Allah Berikan kepada beliau Taufik dan istiqomah Amin Ya Rabbul Alamin Kitab Al-Is'ad Fijawajitawasul Al-Istimdad Tetapi kita sudah selesai Dalam bab Apa namanya Tawasul Al-Istimdad Kita sudah masuk pada bab Yang Menurut beliau Terlalu merulhak Atau tambahan Yaitu Kenapa kita harus mengikuti Ulama Mujtahid Yaitu Empat mazhab Dari Imam Abu Hanifah Imam Malik Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad Ahmad bin Hanbal Yang mana Mengikuti Ulama ini Merupakan salah satu Ciri-ciri Dari Ahlu Sunnah Wal Jamaah Salawat dan salam Kita sanjungkan Kepada Nabi Agung Muhammad S.A.W. Kepada keluarga beliau Kepada sahabat beliau Kepada peratabi'in Kepada tabid-tabi'in Ila Yomidin Sampai hari Akhir ikhlak Dan semoga kita semua Termasuk mengikut beliau Yang berhak mendapatkan Syafaat Di dunia dan di akhirat Amin Amin Ya Rabbah Alamin Baik yang Irfan Dan juga berapa Dengar adiku Dimanapun Anda berada Sebelum kita membaca Kitab al-Isa Ini Kita bersama-sama Baca Al-Fatihah Untuk guru-guru kita semua Untuk orang tua kita semua Yang telah mendahului kita Untuk kaum muslim Muslimat Mubinunat Khususan Untuk para awliya Khususnya adalah Tidak selamat menikmati 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 Dan batil Tentunya untuk bisa membedakan hak dan batil Ini harus memiliki ilmu Harus memiliki Apa namanya ilmu Harus memiliki kemampuan Untuk bisa membedakan mana hak dan mana batil Nah kalau orang tidak memiliki ilmu Tidak memiliki kemampuan Maka bagaimana dia bisa membedakan Sehingga Misalkan saja nih contoh Untuk membedakan Misalkan terkait apakah Misalkan Mikrofon ini bagus atau tidak Itu juga Kalau saya disuruh membedakan Tidak bisa Bentuknya sama Bahkan mungkin kelihatan Wah ini lebih bagus Ini kelihatannya berat Kita tidak punya standar Karena kita tidak memiliki ilmunya Tapi mereka yang ahli Di bidang elektro Yang mereka memang mampu Di bidang elektronik Sehingga dia bisa membedakan Oh ini kurang bagus Oh ini bagus Oh ini tepat Oh ini kurang tepat Pasang disini dan seterusnya Oh ini cukup Ini tidak cukup Karena dia memiliki ilmunya Nah begitu juga Antara hak dan batil Hak dan batil ini Tidak bisa Sembarang orang Bisa membedakannya Kecuali orang yang sudah memiliki ilmunya Paling sudah Apa namanya Mengetahui Apa namanya Tentang apa itu hak dan apa itu batil Tentunya ya Kalau dalam Kalau dalam Mazhab kita Yaitu Asyairah Yang mengikuti Mazhab Abu Hassan Al-As'ari Mengatakan bahwa Sesuatu dikatakan hak Atau batil Itu adalah Murni Dari syariat Murni dari syariat Yang artinya apa Akal kita Tidak bisa Dengan sendirinya Mengatakan ini hak Ini batil Maka Untuk bisa mengatakan ini hak Ini batil Itu kita harus menggunakan Apa namanya Menggunakan ilmu dari Dari syariat Jadi Itulah maka Mazhab Asyairah Mengatakan bahwa Kalau Orang-orang Yang tidak pernah mendengar Da'wah Atau orang-orang yang Apa Lahir sebelum Diutusnya Seorang nabi Atau orang-orang yang Hidup jauh dari Komunitas muslim Tidak pernah mendengar tentang islam Tidak pernah mendengar Tentang keterangan-keterangan Maka Mereka Urusannya adalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Kita tidak bisa Apa namanya Menentukan Kemana mereka di akhirat kelak Itu yang menentukan Allah Subhanahu wa ta'ala Karena apa Mereka tidak sampai kepadanya Da'wah Atau Kalau bahasa ini Bahasa dalam Ahli Fatrah Itu orang yang Hidupnya Antara Apa namanya Antara Nabi dengan Nabi Yang mana Tidak menjombai Seorang Nabi Yang diutus Kalau zaman sekarang Tidak pernah Ketemu dengan ulama Tidak pernah mendengar Tentang Tentang islam Nah Untuk bisa Membedakan Mana hak Dan mana batil Itu Harus memiliki Ilmunya Ilmunya adalah Dari mana Ilmunya adalah Dari Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Baik Di sini dikatakan Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada Sebagian hambanya An-Nur al-Furqani Yaitu Kemampuan untuk Membedakan Hak dan batil Nah itu Diberikan kepada siapa Intatakullaha Yaja'allakum Furqona Jika kalian Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Allah Akan Memberikan Kepadamu Atau kepada Kalian Furqonan Yaitu Kemampuan Membedakan Hak dan Batil Nah Membedakan Hak dan batil Ini dalam Arti Adalah Beristihad Di dalam Hukum-hukum Syariat Itu Dimiliki oleh Hanya dimiliki oleh Para ulama Yang memang Kompeten Di Bidangnya Nah Para ulama Yang kompeten Di bidangnya Ini siapa Ya jelas Mereka adalah Ulama-ulama Yang Diakui Oleh seluruh Seluruh dunia Ya terutama Adalah Kalau dalam Apa namanya Adul Sanawal Jamaah Adalah Empat Mazhab Empat Imam ini Walaupun Sebenarnya Pada zaman itu Ada lagi banyak Ulama-ulama Ujtahid Tetapi Ilmu mereka Banyak yang terputus Tidak sampai ke kita Karena Muridnya Tidak Menulis Kitab-kitab mereka Atau tidak melanjutkan Kitab-kitab Mereka Sehingga Kitab-kitab mereka Tidak sampai kepada kita Setara otentik Berbeda dengan Empat Mazhab Empat Mazhab ini Mereka Kitab-kitabnya Sampai kepada kita Kemudian Murid-muridnya Banyak sekali Bahkan ada yang Meringkas Kitab gurunya Ada yang Mensyarai Ada yang Dan seterusnya Dan kitab-kitab itu Sampai ke kita Sehingga Pemikiran mereka Masih otentik Sampai Sampai sekarang Sampai sekarang Hingga Dikatakan bahwa Empat ulama Mujadayat inilah Yang Sampai sekarang Diikuti oleh Umat Islam Di seluruh dunia Kecuali mungkin Beberapa yang Enggan mengikuti Mereka Nah Dalam segi Ketakwaan Empat imam ini Tidak diragukan lagi Empat imam ini Tidak diragukan lagi Artinya apa? Artinya Bahwa Kalau akan kita bandingkan Ketakwaan mereka Dengan ketakwaan Kita Kita ini Sampai sekarang Oh jauh sekali Bagaimana Mereka Apa namanya Dalam menjaga Solat lima waktunya Bagaimana mereka Dalam menjaga Solat-solat Ibadah Yang lainnya Sunnah Dan seterusnya Bagaimana mereka Di dalam Bersedekah Bagaimana mereka Di dalam Masya Allah Sangking takutnya Mereka Dalam Berfatwa Dan seterusnya Sehingga Para ulama Di antara mereka Karena Mempertahankan Ilmu mereka Sebagian di antara mereka Sampai ada yang Di penjara Kemudian Di dalam penjara Di siksa Dan seterusnya Diminta untuk Meninggalkan Keyakinannya Atau meninggalkan Hasil Istihad mereka Itu tidak mau Termasuk Imam Ahmad bin Hanbal Yang Masya Allah Ditangkap Dan seterusnya Dan seterusnya Nah Disini Maksudnya apa Si Abdul Hadi Ingin menyampaikan Nanti Di seterusnya Bahwa Kita ini Tidak Tidak Setingkat Dengan mereka Dalam Ketakwaan Maka Kita ini Mungkin Dalam Berpikir Istihad Dan seterusnya Masih Bercampur Dengan Hawa Nafsu Masih Bercampur Dengan Ini Menguntungkan Kita Dan seterusnya Masih berpikir Ini bagaimana Ini ada Misalkan Perusahaan saya Ini ada Keluarga saya Dan seterusnya Sehingga Dalam konsep Berpikirnya Tidak Murni Dalam konsep Berpikir Tidak Tidak Murni Nah berbeda Dengan Ulama Empat masyarakat ini Dan Ulama-ulama Penerusnya Yang mereka Dalam ketakwaan Tidak Terhakukan lagi Yang ada yang Solatnya Sampai 300 rukaat Setiap malam Masya Allah Ada yang Semua sunnah-sunnah Nabi itu Dikerjakan Ada yang Sepanjang malam Apa namanya Ta'amul Atau Muzakaroh Tentang Satu masalah Dalam sebuah hadis Sampai Menghasilkan 70 bermasalahan Atau 70 Apa namanya 70 Hal Yang Menjadi keterangan Dari hadis tersebut Ada juga Yang khatam Al-Quran Sehari dua kali Masya Allah Ya ini Kita cerita-cerita saja Kita kisah-kisah ya Karena kita jauh sekali Kita koan dengan mereka Sehingga Kalau dibandingkan Nur Furukoni Tadi Kemampuan membedakan hak Dan batilnya Jelas lebih tajam mereka Daripada Daripada kita Sehingga mereka Apa namanya Ketika Memsudkan ini Boleh Boleh itu Bukan atas Hawa Hawa nafsu Bahkan Kalau keputusan itu Merugikan diri sendiri pun Tetap akan Akan disampaikan Semacam itu Itulah Yang Apa namanya Yang Yang Apa no Yang perlu kita ketahui Dari para ulama Empat matahab itu Sehingga kenapa kita harus Mengikuti Mengikuti mereka Insya Allah Kita akan lanjutkan Keterangan dari Syekh Abdul Hadi ini Terkait Kenapa kita harus Mengikuti Ulama empat matahab Insya Allah Setelah yang satu ini Ya Terima kasih Terima kasih Bersambung Atas Pembaran materinya Di sisi pertama kali ini Dan Sahabatku Kita akan Jedat terlebih dahulu Untuk mendengarkan Beberapa informasi Yang akan Lewat berikut ini Untuk Anda Tetap di Radio Inspirasi Spirit Hati Radio Inspirasi Spirit Hati Masih dipancar Luaskan dari Kompleks Lombaga Pengembangan Daku Al-Bahja Sendang Sumber Cirebon Baik Sahabatku Kembali bersama kami Dalam program Pesan Terinatiku Dan di Sisi kali ini Kita langsung Saja Sahabatku Untuk Melanjutkan Pembelajaran Kita bersama Al-Ushad Muhammad Cahu Baik Ushad Untuk Melanjutkan Materinya Terima kasih Dan juga Para pendengar Dimanapun Anda Berada Semoga Rahmat Allah Senantiasa Tertura Kepada kita Semua Amin Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan Bacaan kita Kita Polis Ad Fijawa Sita Wasul Istimdad Sampai Pada Tadi Poin Kelima Terkait Bagaimana Kita harus Mengikuti Para ulang Ustahid Walashaka Anadrojat Til Muttakin Anadrojat Al-Muttakin Mutafawit Atun Fima Bainahum Wabitafawit Til Kadarujat Tidak Diragukan Lagi Orang-orang Yang bertakwa Ini Derajatnya Berbeda-beda Ada orang Yang Ketakwaannya Masya Allah Sangat tinggi Sekali Yaitu Para nabi Ketakwaannya Meningkat 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 Terus Semakin Meningkat Para nabi Demikian Kemudian Mereka Orang-orang Soleh Dari Kolongan Para ulama Yang Selantiasa Meningkatkan Diri Dan seterusnya Sampai Kepada Derajat-derajat Yang sangat Tinggi Sekali Para ulama Tersebut Nah Tentunya Mereka Yang memiliki Derajat Yang sangat Tinggi Ini Tidak Bisa Disamakan Dengan Mereka Derajat Ketakwaannya Ya Standar Apalagi Sangat Rendah Maka Tidak Bisa Disamakan Nah Dengan Kadar Ketakwaan Inilah Mereka Memiliki Kemampuan Membedakan Antara Yang Hakdan Dan Yang Batil Atau Kemampuan Al-Furqan Tadi Nah Kemampuan Membedakan Antara Hakdan Batil Inilah Yang Yang Melandasi Melandasi Dalam Dalam Apa Istihat Mereka Dalam Mereka Memandang Hukum Hukum Agama Terutama Adalah Dari Dalil Dalil Yang Ada Dari Apa Namanya Al-Quran Hadis Kemudian Ijma' Para ulama Sebelumnya Atau Dengan Dengan Kiyas Sehingga Nanti Sampailah Kesimpulan Pada Suatu Suatu Hukum Nah Kesimpulan Hukum Itu Tentunya Berdasarkan Apa Namanya Furqan Yang Allah Berikan Di Dalam Hati Mereka Dari Sesuai Dengan Dalil-Dalil Yang Kuat Menurut Isting Mereka Sehingga Apa Namanya Ketika Mereka Mengatakan Suatu Hukum Atas Hasil Istihad Mereka Mereka Ini Bukan Karena Hawa Nafsu Baik Apapun Yang Ada Di Adaman Mereka Yang Terdengar Atau Yang Terbaca Dan Seterusnya Orang Yang Tidak Bisa Mencapai Derajat Ketakwaan Yang Diharapkan Yaitu Sebagaimana Dalam Berman Allah Yaitu Pertawaat Pada Allah Dengan Sungguh Sungguh Dengan Derajat Yang Apa Namanya Yang Sangat Yang Sangat Tinggi Jadi Itu Perintah Allah Subhanahu Wattara Tapi kan Apa Namanya Masyarakat Ini Atau Manusia Ini Pastinya Ada Yang Bisa Mencapai Ada Yang Tidak Bisa Mencapai Derajat Setinggi Itu Ada Yang Masih Berusaha Berusaha Tapi Tidak Mencapai Ada Yang Sudah Mencapai Apa Namanya Derajat Itu Yaitu Dan Ini Adalah Derajat Para Ulama Yang Benar-benar Dengan Ilmu Sampai Derajat Tersebut Kemudian Termasuk Derajat Yang Tinggi Adalah Sebagaimana Disaptakan Rasulullah Seorang Hamba Tidak Akan Sampai Derajat Mutakin Mutakin Disini Orang-orang Yang Pertakwa Yang Sesungguhnya Karena Ada Orang Yang Bisa Mencapai Derajat Ketakwaan Tapi Standar Kebawah Belum Standar Keatas Nah Yang Standar Keatas Ini Siapa Sampai Mereka Meninggalkan Sesuatu Yang Disitu Tidak Sebenarnya Bukan Dosa Tapi Ditinggalkan Karena Takut Nanti Terjelus Kedalam Dosa Padahal Itu Tidak Dosa Tapi Kenapa Ditinggalkan Karena Takut Bisa Jadi Dia Masuk Kedalam Dosa Ini Derajat Yang Sangat Tinggi Sekali Jadi Sesuatu Yang Tidak Haram Pun Itu Ditinggalkan Oleh Dia Ditinggalkan Padahal Itu Sesuatu Yang Sah-sah Saja Kenapa Karena Dia khawatir Barangkali Nanti Karena Dia Memisahkan Sesuatu Yang Tidak Tidak Masalah Itu Sampailah Dia Kepada Sesuatu Yang Ada Masalah Yaitu Sesuatu Yang Menciprokan Dosa Ini Derajat Yang Sangat Tinggi Dan Ini Derajat Orang Orang Yang Benar Benar Apa Namanya Ilmunya Diamalkan Fakat Fatahun Nur Al-Furqani Orang Yang Demikian Dia Tidak Tidak Mendapatkan Nur Al-Furqani Orang Yang Tidak Mencapai Derajat Itu Maka Dia Tidak Mencapai Derajat Nur Furqani Yang Derajat Tersebut Apa Tadi Kemampuan Membedakan Hak Dan Batil Itu Rendah Di bawahnya Mereka Yang Derajat Takwanya Sangat Tinggi Jadi Orang Yang Tidak Mencapai Derajat Furqan Yang Sangat Tinggi Maka Mereka Tidak Mereka Furqan Sebagaimana Furqan Orang Yang Derajat Takwanya Sangat Tinggi Sehingga Ketika Dia Melihat Sesuatu Maka Hawa Nafsunya Itu Ikut Di Dalam Menentukan Hasil Pemikirannya Karena Ketakwaannya Tidak Setinggi Mungkin Bisa Kita Amati Kita Rasakan Fatwa Fatwa Parulama Zaman Dulu Yang Benar Bertaqwa Dan Ketakwaannya Benar Sangat Tinggi Itu Kualitasnya Sangat Jelas Tetapi Orang Yang Zaman Zaman Akhir Yang Ketakwaannya Tidak Jelas Bahkan Kadang Mengentengkan Kadang Subhat Subhat Tetap Dilakukan Diambil Sehingga Bisa-bisa Dia terjelumus Kedalam Sesuatu Yang haram Dan seterusnya Maka Fatwanya Ini Kelihatan Sangat Sangat Apa Sangat Sangat Apa Sangat Kering Sekali Tidak Tidak Berbobot Jadi Fatwanya Ini Bahkan Banyak Yang Dari Kacamata Dilihat Ini Fatwa Kayak Seenaknya Sendiri Jadi Tidak Kelihatan Ada Unsur Ketakwaan Di Dalamnya Nah Ini Jadi Sangat Berbeda Fatwa Orang Yang Berhati-hati Yang Takwanya Tinggi Dengan Fatwa Orang Yang Bahkan Nautubillah Tidak Bisa Menghindarkan Diri Dari Misalkan Hal-hal Dosa Kecil Subhat Dan seterusnya Ini Maka Apa Namanya Jelas Di dalam Berfikir Derajat Ketakwaan Itu Sangat Mempengaruhi Sangat Mempengaruhi Maka Tidak Ada Jalan Lain Orang-orang Yang Tidak Memiliki Kemampuan Takwa Yang Tinggi Itu Kecuali Apa Kecuali Mengikuti Mereka Yang Memiliki Kemampuan Takwa Yang Sangat Tinggi Jadi Tidak Tidak Ada Jalan Lain Kecuali Kecuali Tidak Yang Terhad Takwanya Sangat Tinggi Dan Mereka Dalam Memandang Hukum Memandang Ayat Ayat Memandang Fatwa Itu Dengan Benar-benar Penuh Dengan Dengan Ketakwaan Dan Inilah Yang Membedakan Sehingga Kalau Coba Kita Renungi Saja Coba Ulama-ulama Pada zaman itu Kita tahu Pada zaman sohabat, pada zaman tabiin Itu banyak sekali orang yang Bisa bahasa Arab Bahkan Al-Quran itu kan masih bahasa mereka aslinya Beda dengan bahasa sekarang Sudah bergeser sehingga Banyak orang yang bisa bahasa Arab Tapi tidak mengerti makna Al-Quran Karena bukan bahasa Yang pada zaman itu Tapi zaman sohabat, zaman tabiin Atau bahkan tabiin Itu kan bahasa mereka masih bahasa asli Al-Quran Tetapi ternyata banyak diantara mereka Juga yang meminta fatwa Kepada ulama Karena ulama tersebut yang lebih tahu Apa maksud dari bahasa Al-Quran Tersebut, ditambah lagi Jelas beda antara Para ulama yang mereka memiliki ketakwaan yang tinggi Dan mereka yang tidak memiliki Ketakwaan Yang seperti kita ketahui Memang Antara para sohabat pun Di antara mereka, walaupun membaca Al-Quran Bisa mereka hafal mereka ini Tapi banyak diantara mereka yang meminta fatwa Kepada sohabat yang lain Nah ini jadi Bisa dibedakan semacam itu Ini antara para sohabat sendiri saja Mereka Apa namanya Di antara mereka Ada yang minta fatwa kepada Sohabat yang lain Yang mereka lebih Afkoh Lebih Lebih faham Terhadap Al-Quran Dan terhadap Al-Hadis Termasuk Saidina Ali yang Sangat cerdas itu Dan Saidina Umar Dan seterusnya Bahkan Saidina Umar Sering sekali Musawaroh dengan Saidina Ali Kemudian Saidina Abu Bakar Asidik Musawaroh juga dengan Apa namanya Sohabat-sohabat yang lain Semacam itu Para ulama yang Ketakwaannya sangat tinggi Mendapatkan Nur Furqani itu Mereka mendapatkan Hidayah Dari Allah SWT Dan mereka Akhirnya mengetahui Yang hak Sebagai hak Yang batil Sebagai Sebagai sesuatu yang Yang batil Jadi ketika Kita mengikuti Para ulama Di dalam Ketentuan-ketentuan Hukum Yang mereka cetuskan Yang mana mereka Juga Selain Apa namanya Diberikan oleh Rasulullah Kemampuan mencetuskan Hukum Yang hukum tersebut Adalah berdasarkan Dari Al-Quran Hadis Atau bersahatkan Dari Ijma Atau Qiyas Itu Mereka Benar-benar Atas dasar Ketakwaan Sehingga Kata-kata mereka Juga selain Dari hukum-hukum Itu juga Ada hikmah-hikmah Yang ada Di baliknya Kemudian Kalau kita mengikuti Mereka adalah Mengambil hukum itu Maka Tidak lain Kita adalah Mengambil Buah dari Ketakwaan mereka Jadi Hukum Yang sudah Mereka ucapkan Itu adalah Buah dari Ketakwaan mereka Hasil dari Ketakwaan mereka Sehingga Hukum yang kita ikuti Dari Apa yang Sudah mereka katakan Mereka fatwakan Itu adalah Merupakan Apa namanya Seolah-olah Kita mengambil Buah dari Ketakwaan mereka Mereka yang sudah Bertakwa Sudah luar biasa Kemudian menghasilkan Hukum-hukum Yang mereka tulis Atas dasar Takwa itu Maka saat kita Ambil Itu kita Seperti memetik Buah ketakwaan Ketakwaan mereka Sehingga kita pun Insyaallah Dengan mengikuti mereka Kita termasuk Tergolong Orang-orang yang bertakwa Tentunya Jerajatnya jauh Di bawah Di bawah mereka Ketakwaan yang sesungguhnya Adalah Warok Warok ini Kalau bahasa jawanya Mungkin diindikan Dari bahasa Arab Wirai Warok-warok ini Kehati-hatian Yang disebutkan disini adalah Yaitu Yang mana Orang yang warok Yang dikatakan Warok ini Yang dikatakan Memiliki sifat warok Yaitu Orang Yang meninggalkan Sesuatu yang Subahat Subahat ini apa? Sesuatu Yang Tidak Dikatakan Haram Dan tidak Dikatakan Halal Kenapa kok Tidak dikatakan Haram Jadi Ini tidak Dikatakan Haram Karena Memang Dia bukan Sesuatu yang Haram Tetapi Sesuatu ini Tidak bisa kita Katakan Halal 100% Karena Agak campur-campur Agak ini Sehingga Dihawatirkan Kalau kita Mengambil Sesuatu yang Subahat tersebut Bisa Masuk ke dalam Sesuatu yang Haram Nah ini Apa namanya Warok itu Semacam itu Meninggalkan sesuatu Yang sebenarnya Itu Tidak masalah Mungkin tidak sampai Derajat haram Tetapi Dia Tidak melakukan hal itu Karena takut Masuk ke dalam Sesuatu yang Yang diharamkan Barang siapa Yang menghindarkan Diri dari Sesuatu yang Subahat Maka dia telah Membersihkan Dirinya Membersihkan Untuk agamanya Dan juga Untuk Untuk Nama baiknya Artinya apa Artinya Dalam hadis ini Sendiri ingin Memberikan Apa namanya Definisi juga Kepada orang Yang berhati-hati Orang yang Sangat berhati-hati Yaitu orang yang Meninggalkan Subahat Dan ini Zaman sekarang Bahkan Subahat Dicari-cari ya Buat perebutan Dan seterusnya Karena Alasan mereka Yang penting kan Bukan sesuatu yang Haram Nah ini Kalau dia Apa namanya Suka dengan Sesuatu yang Subahat Bahkan dicari-cari Bahkan diperjuangkan Terus menerus Maka khawatirnya Akan tercrumus Kepada sesuatu Yang Yang haram Nah Di antara Hal-hal yang Apa namanya Yang harus kita Apa namanya Harus kita Hindarkan adalah Mengkafirkan Seseorang Secara Apa namanya Tertentu Artinya Kita menunjuk Orang tertentu Mengatakan Kamu kafir Ini Tidak Tidak boleh Kecuali Benar-benar Sesuatu yang 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 Sorry Misalnya mengatakan Bahwa ada Tuhan Selain Allah Misalkan dan seterusnya Maka Saat itulah Dia menjadi Murtad Tetapi Kalau Apa yang Dia lakukan itu Belum Tentu Menerus ke sana Masih ada Celah Atau Takwil Dari apa yang Dia ucapkan Maka kita tidak Mengatakan Dia kafir Contohnya misalkan Orang yang Tawasul Ya kan Orang yang Apa namanya Yang Yang tawasul Itu yang tawasul Kemudian istihosa Istimdad Dan seterusnya Maka Ucapan-ucapan mereka itu Masih ada Takwilnya Jadi Kita harus Menghindarkan Dari mengatakan mereka Kafir Tidak boleh Karena apa Karena Mereka aslinya adalah Muslim Kemudian Kenapa kok Apa namanya Orang yang sudah Islam Dengan yakin Kok dikeluarkan Dengan sesuatu Yang masih ada Takwilnya Kok dikatakan Dia keluar dari Islam dengan Sesuatu yang ada Takwilnya Maka ini Apa namanya Sesuatu yang Sangat dihindari Sebagaimana Hudud Atau Apa namanya Hukuman-hukuman Di dalam Islam ini Seperti Potong tangan Saat mencuri Seperti Dicambuk Ketika dia Apa namanya Minum Khomer Kemudian Misalkan Dicambuk Ketika Zina Dan seterusnya Maka itu Hukuman-hukuman itu Bisa dihindarkan Ketika ada Satu subhat Ada sesuatu Yang Yang Menjadikan Orang tersebut Bisa iya Bisa tidak Seperti Apa namanya Mencuri Orang mencuri Kemudian Ketika dia mencuri Apa namanya Ada subhat Apakah Ini nilainya Setara dengan Seperempat dinar Atau tidak Ini setara Atau tidak Maka Masih ada subhat Maka tidak dipotong tangannya Walaupun dia dihukum Dengan hukuman Yang Yang lain Atau Mungkin ada subhat Bahwa Benda ini Kayaknya milik dia Sebagianya Dan seterusnya Maka Tidak dipotong tangan Karena ada Ada subhat Di situ Seperti juga Tadi Dicambuk Karena minum Minum Khomer Misalkan Ternyata Dikatakan bahwa Oh itu bukan Khomer Oh ini bukan Sehingga Apa namanya Saksinya ini Tidak bisa menjelaskan Dengan pasti Bahwa Dia minum Khomer Bahwa Katanya ini Hanya minum Apa namanya Minum teh Misalkan Kata ini Tidak minum Khomer Sehingga ada subhat Di situ Akhirnya Tidak jadi Dicambuk Walaupun dia dihukum Mungkin dengan hukuman Yang lain Termasuk juga tadi Zina dan seterusnya Jadi Dalam hukum islam Ada namanya Had Yang mana Had itu Bisa Digugurkan Dengan adanya subhat Atau sesuatu yang Menjadikan Ragu Apakah dia Benar-benar Lakukan Kesalahan itu Atau tidak Atau kesalahan itu Benar-benar dilakukan Oleh dia Secara sempurna Memenuhi syarat Atau tidak Memenuhi syarat Sehingga Ada subhat Yang menjadikan Dia untuk Gugur dari Hukuman yang berat Itu Had Tetapi Masih bisa oleh imam Dihukum dengan Hukuman yang Yang lain Bukan hukuman Seperti mencuri Misalkan Di penjara Tidak jadi Dipotong tangan Karena apa Karena Tidak menulis syarat Untuk potong tangan Tadi apakah tidak mencapai Rubuk dinar Dan seterusnya Nah Lebih-lebih Ini terkait Dengan Mengeluarkan Seseorang Dari Islam Karena Zaman sekarang Banyak sekali orang Yang Dengan mudahnya Mengatakan Wah Dia sudah Murta Dia sudah Kafir Dia sudah Ini Mudah sekali Mengatakan Itu Hanya dengan Sesuatu yang Menurut dia Saja Bahwa itu adalah Sesuatu yang Kafir Padahal Orang tersebut Tiap hari Solat Tiap hari Bersyahadat Tiap hari ini Tapi tiba-tiba Dikatakan Sebagai orang yang Yang telah keluar dari Agama Islam Dengan sesuatu yang Disitu masih ada Subhat Maka Di antara Subhat Yang menjadikan Para ulama Atau Para ulama Terutama Usunaul Jamaah Menghindarkan Menghindarkan Diri dari Menuduh Seseorang Menjadi Murta Atau Kafir Menuduh Seseorang Menjadi Murta Atau Kafir Itu karena Ada Subhati Di dalamnya Sehingga Lanuk kafir Adan Min ahlil Qiblah Ada Makolah Demikian Bahwa Orang Yang ahli Qiblah Tidak Akan Kita Katakan Dia Kafir Selama Ucapannya Atau Sesuatu Yang Tindakannya Itu Ada Alasan Alasan Yang Tidak Menerus Kepada Kekufuran Ini InsyaAllah Nanti Kita Akan Lajudkan Terkait Pemahaman Para ulama Dalam Hal Mengikuti Ulama Terutama Para Mujtahid InsyaAllah Terima kasih Pemahaman Materinya Di Sisi kali ini Dan Sahabat Kita Akan Jidat Terlebih Dulu Kembali Kita Akan Melanjutkan Pembelajaran Kita Masih Dalam Program Pesan Terhatiku Tetap Di Radio Inspirasi Inspirasi Hati Radio Inspirasi Spirit Hati Masih Dipancar Luaskan Dari Kompleks Lembaga Panggangan Dagwa Albahja Sendang Sumber Cirebon Baik Sahabat Kita Kembali Dalam Program Pesantren Hatiku Terima kasih Untuk Anda Yang Masih Bersama Kami Dan Langsung Terima kasih Sahabat Kedi Sese Kali Kita Melanjutkan Pembelajaran Kita Bersama Al-Wisad Muhammad Sio Bagi Wisad Tawad Untuk Melanjutkan Materinya Terima kasih Irfan Dan Juga Para Pendengar Radio Dimanapun Anda Berada Semoga Rahmat Allah S.W.T Senantiasa Terjurah Kepada Kita Semua Amin Amin Lanjutkan Kita Lanjutkan Membaca Kitab Al-Is'ad Fijawa Cita Wasul Istimudad Tadi Kita Membaca Poin Yang Kelima Belum Selesai Kita Akan Selesaikan Tadi Poin Kelima Ini Adalah Yang Disampaikan Oleh Syekh Abdul Hadi Bahwa Manusia Ini Derajat Ketakwaannya Berbeda Tentunya Ada yang Derajat Yang Sangat Tinggi Ada Derajat Sangat Rendah Ada Derajat Yang Sedang Sedang Nah Tentunya Ketika Kita Ingin Mengikuti Seseorang Yang Kita Ikuti Derajat Ketakwaannya Adalah Tidak Dilakukan Lagi Disepakati Oleh Ulama Oleh Disepakati Oleh Umat Islam Dari Zaman Ke Zaman Bahkan Dari Zaman Mereka Masih Hidup Itu Sudah Diakui Oleh Orang Orang Yang Ada Semua Umat Islam Mengakuinya Baik Yang Yang Apa Menyukai Atau Tidak Menyukai Mengakuinya Kemudian Sampai Sekarang Diakui Mungkin Hanya Sebagian Kecil Orang Orang Yang Mungkin Tidak Mempelajari Kehidupan Mereka Mereka Yang Tidak Mengakui Tapi Kalau Yang Mereka Mempelajari Kehidupan Mereka Yang Melajari Secara Secara Yang Melajari Ilmu Ilmu Mereka Akan Mengakui Derajat Ketakwaan Para Ulama Ustahidin Sehingga Yang Menjadi Poin Dari Sini Adalah Syedul Hati Ingan Mengatakan Bahwa Lebih Jelasnya Bahwa Sekarang Ini Ketakwaan Kita Ini Sangat Rendah Dan Seterusnya Maka Kalau Kita Mengambil Hukum Sendiri Belum Tentu Hukum Itu Atas Ketakwaan Tapi Kalau Ulama Mujtahidin Mereka Mengambil Hukum Sudah Jelas Atas Ketakwaan Karena Mereka Takut Kepada Allah Sehingga Hukum Yang Dihasilkan Adalah Benar-benar Hukum Yang Sangat Kuat Karena Tidak Ada Campurannya Hawa Nafsu Di Dalam Di Dalam Kemudian Tadi Kita Telah Sampai Pada Poin Bahwa Ketika Ada Sesuatu Yang Masih Abu-abu Atau Tidak Jelas Apakah Ini Haram Atau Halal Maka Sebaiknya Kita Hindari Termasuk Juga Adalah Ketika Ada Seseorang Yang Melakukan Sesuatu Apakah Dia Dikatakan Kafir Atau Tidak Kafir Maka Kita Hindari Tidak Boleh Kita Langsung Mengatakan Orang Itu Sudah Kafir Kecuali Jelas Jelas Tapi Kalau Masih Ada Mengatakan Boleh Tidak Boleh Dan Seterusnya Maka Sebaiknya Kita Hindari Menuduh Mereka Karena Kita Menghindari Itu Semua Karena Kita Khawatir Masuk Kedalam Subhat Sehingga Kita Meng Kafirkan Orang Yang Muslim Karena Kalau Meng Kita Sendiri Akan Menjadi Orang Yang Kafir Karena Kita Menuduh Kafir Seseorang Yang Muslim Baik Akan Tetapi Apa Yang Kita Lihat Dalam Kehidupan Sehari Hari Ternyata Banyak Orang Yang Sangat Mudah Atau Dengan Mudah Meng Kafirkan Orang Lain Bahkan Menyebut Nama Fulan Kafir Fulan Sudah Keluar Dari Akamu Islam Fulan Kufur Fulan Seperti Itu Langsung Disebutkan Dan Itu Yang Dihindari Oleh Ulama Asyairah Nah Orang Orang Yang Melakukan Itu Orang Orang Yang Menuduh Orang Muslim Sebagai Orang Kafir Itu Berarti Mereka Tidak Tidak Bertakwa Kepada Allah Karena Mereka Tidak Merasa Takut Ketika Menuduh Seseorang Seharusnya Ketika Menuduh Seseorang Dia Harusnya Merasa Takut Tidak Dengan Mudah Menuduh Karena Menuduh Seseorang Itu Berat Hukumannya Berat Sekali Artinya Antara Yang Dituduh Atau Dia Yang Kafir Itu Sangat Berat Sekali Maka Orang Orang Yang Bertakwa Tidak Berani Menuduh Secara Langsung Apalagi Kalimatnya Masih Bisa Dita'wil Kalimatnya Masih Ada Yang Mengatakan Oh Iya Ini Menurut Ulama Fulan Boleh Menurut Ulama Fulan Adalah Sah Maka Jelas Sekali Orang Orang Yang Suka Mengkafir Ini Berarti Mereka Belum Sampai Derajat Takwa Yang Sesungguhnya Walaupun Mereka Kelihatannya Sangat Islami Sekali Tetapi Kalau Dia Masih Suka Mengkafir Ketakwa Masih Belum Belum Sampai Derajat Ketakwa Yang Sesungguhnya Belum Sampai Derajat Maka Mereka Tidak Memiliki Furkon Sebagaimana Ulama Ulama Yang Bertakwa Sesungguhnya Maka Tidak Boleh Kita Mengikuti Mereka Orang Orang Yang Suka Mengkafir Ini Karena Mereka Tidak Ada Ketakwa Jadi Mereka Tidak Memiliki Furkon Tidak Bisa Membedakan Mana Hak Dan Mana Bahadir Karena Mereka Tidak Bertakwa Dengan Mudahnya Mengatakan Fulan Kafir Dan Seterusnya Maka Kita Tidak Boleh Menghitung Mereka Karena Mereka Telah Melanggar Ijma' Para Ulama Mereka Telah Keluar Dari Kesepakatan Para Ulama Ulama Salaf Yang Mereka Benar-benar Ilmunya Adalah Tertanjap Di Dalam Hati Dan Sangat Mendalam Itu Justru Mereka Mereka Apa Namanya Berseberangan Dengan Dengan Pendapat Pendapat Mereka Bahkan Dalam Hal Akidah Dalam Hal Pemikiran Bahkan Mereka Menuduh Sebagian Di Antara Ulama Itu Telah Kafir Atau Fasik Wa Al-Muslim Al-Mu'min Al-Ladi Yastabri'u Yastabra'u Lidinihi Wa Irdihi Ayyabka Muttabi'an Liman Akramahumullah Bilfurqan An-Nurani Min Ula'ikal Ibad Al-Ladina Takauhu Hakkotukadihi Maka Seorang Yang Mu'min Yang Ingin Membersihkan Agamanya Atau Ingin Memurnikan Agamanya Dan Juga Ingin Menyelamatkan Dirinya Maka Sebaiknya Orang Mu'min Tersebut Mengikuti Ulama-ulama Yang Ketakwa'anya Sudah Jelas Yang Ketakwa'anya Sudah Sudah Jelas Yaitu Orang-orang Yang Benar-benar Bertakwa Kepada Allah Subhanahu Wa Ayuhiyya Sananahum Al-Hasanah Wa Yukalliduhum Fi Ijtihadatihim Al-Fari'iyah Fayakunu Bidhalika InsyaAllah Al-Hakki Wa Al-Siratim Mustaqim Dan Sebaiknya Menghidupkan Ijtihad-Ijtihad Mereka Dan Mengikuti Ijtihad Mereka Taklit Kepada Mereka Maka InsyaAllah Kita sebagai Seorang Mumin Jika Taklit Kepada Ulama-ulama Yang Bertakwa Maka Kita Akan Termasuk Dalam Keadaan Hak Dalam Keadaan Sirotin Mustaqim InsyaAllah Ini Kita Lanjutkan Setelah Satunya InsyaAllah Terima kasih Terima kasih Pembaran Matrinya Di Sesi Kini Dan Sampai Kita Jadak Sejenak Kemudian Kembali Di Program Besantren Untuk Anda Tetap Di Radio Inspirasi Spirit Hati Radio Inspirasi Spirit Hati Terima kasih Selamat Untuk Anda Yang Masih Bersama Kami Kita Masih Dalam Program Besantren Hatiku Untuk Anda Yang Saya Mengenarkan Melalui Audio Frekuensi Ataupun Anda Yang Saya Tanya Mendengarkan Melalui Live Streaming Di Facebook Radio Kucer Terima kasih Atas Kebersamanya Dan Di Sesi Kini Sahabat Sudah Saatnya Untuk Al-Ustaz Muhammad Jahul Menyampaikan Kesimpulan Lalu Ditutup Dengan Doa Kabarkan Terima 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 Kasih Gang Irfan Dan Juga Baru Dengar Radiku Dimanapun Anda Berada Semoga Rahmat Allah S.W.T Senantiasa Tercerai Kepada Kita Semua Amin 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 Kesimpulan Pelajaran Kita Pada Sori Hari Ini Adalah Bahwa Allah S.W.T Memberikan Kepada Hambanya Kemampuan Untuk Membedakannya Hak dan Batil Dan Itu Adalah Karena Hamba Tersebut Bertakwa Kepada Allah Yang Mana Ketakwaan Itu Sendiri Adalah Taufik Dari Allah S.W.T Sehingga Dengan Taufik Dari Allah S.W.T Orang Tersebut Bertakwa Dan Dengan Ketakwaan Orang Tersebut Allah S.W.T Memberikan Nur Nur Atau Cahaya Yang Cahaya Itu Menjadikan Akal Orang Tersebut Mampu Membedakan Antara Hak dan Batil Dan Itu Biasanya Adalah Dari Dengan Ketakwaan Yang Sangat Tinggi Itulah Para Ulama Mujtahid Yang Kita Ikuti Dari Empat Masyab Menentuskan Hukum Hukum Sehingga Hukum Hukum Mereka Tidak Tercampur Dengan Hawa Nafsu Sedikit Pun Adapun Perkaitan Dengan Ketakwaan Kita Yang Masih Lemah Dan Seterusnya Maka Kalau Kita Ingin Mengambil Hukum Sendiri Langsung Memulajari Al-Quran Dari Hati Sendiri Kemudian Menentukan Hukum Hukum Sendiri Dikhawatirkan Hukum Hukum Yang Kita Keluarkan Itu Hukum Hukum Yang Berdasarkan Dari Hawa Nafsu Yang Tidak Mengikuti Ketakwaan Yang Ada Dalam Hati Karena Ketakwaan Kita Sendiri Sedang Dalam Posisi Yang Sangat Walaupun Kita Terus Berusaha Untuk Berada Di Posisi Yang Lebih Tinggi Maka Tidak Bertakwa Yaitu Dengan Cara Kita Bermadhab Yang Mana Ulamanya Sudah Jelas Ulamanya Sudah Diakui Dan Ulamanya Sudah Pasti Maka Kita Tidak Ragu Lagi Insyaallah Dengan Kita Bermadhab Kita Taklit Kepada Ulama Ambat Madhab Insyaallah Kita Termasuk Orang-orang Dalam Si Orang-orang Yang Berada Di Jalan Yang Yang Lurus Semoga Allah Subhanallah memberikan Kepada Kita Semua Istiqamah Hingga Meninggal Dalam Keadaan Husnul Khatimah Al-Hadihini Wa kullu Niyadin Salihah Wa alaman Habis Al-Salihun Wa ilah Hadratin Nabi Mustawah Muhammadin Sallallahu Al-Fatiha Demikian Saya sampaikan Berlaku Banyak Kekurangan Banyak Kata 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 Yang Kurang Berlaku Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Dan Mohon Tak Selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih Atas Ilmu Yang Telah Disampaikan Semoga Allah Memberikan Kemampuan Kepada Kami Untuk Bisa Memaham Dengan Baik Dan Benar Serta Dapat Mengamalkannya Amin Terima Terima Kesejangan Untuk Sahabat Semuanya Atas Kebersamaannya Kami Mohon Maaf Atas Segala Kekurangannya Kami Juga Mohon Maaf Jika Ada Kata Kata Yang Salah Atau Kata Kata Yang Kurang Berkenan Sahabatku Baik Kita Akhiri Kebersamaan Kita Dengan Doa Doa Khafarat Majlis Subhanakallahumma Wabihamtika Ashadu Alla Inayla Anta Astagfiruka Wa Atubu Ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wabarakatuh Wabarakatuh